Informasi pertama pemirsa Dinas Pertadian dan Ketahanan Pagan Kota Jambi melakukan pemeriksaan antemortem hewan kurupan, sapi dan kerbau di sentra-sentra penjualan hewan kurupan. Pemeriksaan kesehatan hewan kurupan jelang hari Raya Eduadha ini dilakukan guna memastikan hewan kurupan dalam kondisi sehat. Hewan kurupan jenis sapi dan kerbau di sentra penjualan hewan kurupan di kawasan Bindang Merah, Kejamatan Alamparajo, Kota Jambi ini dilakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas dari Dinas Pertadian dan Ketahanan Pagan Kota Jambi, Senin pagi 10 Juni 2024. Sapi dan kerbau di sentra penjualan hewan kurupan Wodomen tersebut dilakukan pemeriksaan satu persatu. Pemeriksaan antemortem ternak yang dijual untuk hewan kurupan ini dilakukan petugas pada bagian tubuh, gigi hingga mulut guna memastikan kesehatannya. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas kemudian memberikan tanda label sehat pada ternak dan memberikan Surat Keterakan Kesehatan Hewan atau SKKH kepada pemilik sentra penjualan hewan kurupan. Kabupaten Ternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertadian dan Ketahanan Pagan Kota Jambi, Prosti Papande mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurupan di sentra-sentra penjualan hewan kurupan yang ada di Kota Jambi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurupan ini dilakukan mulai Senin 10 Juni hingga Rabu 12 Juni 2024 mendatang. Prospita menjelaskan dari data yang dimiliki pihaknya, ketersediaan hewan kurupan di Kota Jambi pada tahun ini berjumlah 3.700 ekor, mulai dari sapi, kerbau hingga kambing. Peribuan hewan kurupan tersebut tersepar di 77 sentral penjualan hewan kurupan di Kota Jambi. Prosti Papande berharap seluruh hewan kurupan di Kota Jambi dapat terperiksa kesehatannya, sehingga pada saat Hari Raya Ibu Adhanati dapat menghasilkan daging yang aman, fehat dan butuh. Menghadapi Hari Raya Kurban 2024 yang insya Allah jatuh di 17 Juni mendatang, mulai hari ini kami di Dinas Pertanian dan Ketahanan Ketahanan Kota Jambi sudah menurunkan tim pemeriksa kesehatan hewan kurban seluruh Kota Jambi dan kegiatan itu dimulai dari sekarang berbulir sampai dengan tanggal 12 minggu. Kegiatan yang kita lakukan merupakan pemeriksaan kesehatan hewan yang disediakan peternak ataupun pedagang untuk kurban. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan, teman-teman dibagi menjadi beberapa kelompok untuk masing-masing kecamatan, melakukan pemeriksaan dan nantinya setelah dilakukan pemeriksaan akan diberikan label sehat khususnya untuk hewan besar, kemudian baru diberikan surat keberangan kesehatan hewan, SKK. Sebelum kegiatan pemeriksaan, kami sudah melaksanakan kegiatan pendataan ketersediaan hewan kurban dalam wilayah Kota Jambi. Kegiatan itu dilaksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 6 kemarin. Per tanggal 6 kemarin terdata jumlah hewan yang tersedia di Kota Jambi itu berjumlah 3.700an. Terdiri dari kambing, sapi, dan kerbau, di mana jumlah sapi berkisar 1.700an, kambing 1.800an, dan kerbau di angka sekitar 8.000an. Di hari besar ini, jumlah pedagang ataupun peternak yang menyediakan hewan kurban yang terdata dengan kami di seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Jambi itu bertindak 7.000an. Harapannya, hewan kurban yang tersedia, khususnya di Kota Jambi, terperiksa, dan pada saat pelaksanaan Hari Raya Kurban, itu benar-benar sehat, sehingga menghasilkan hasil daging yang asuk, aman, sehat, butuh, dan bahan. Sementara itu, pemilik sentra penjualan hewan kurban, Wodomen mengaku, sangat bahagia dan terbantu dengan kehadiran petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pakan Kota Jambi ini. Wodomen mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Jambi yang telah memberikan perhatian penuh kepada seluruh para penjualan hewan kurban yang ada di Kota Jambi. Ya, rutin dilakukan sebelum ini sudah ada pemberian vitamin oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pakan Ketahanan yang dilakukan kemarin itu ada sepuluh hari yang lewat sudah tidak ada pemberian vitamin dan barang perusahaan kandang untuk tetap sehat. Ini selain vitamin, kebersihan kandang dijaga juga? Ya, terutama itu kebersihan kandang harus dijaga oleh produksi dari Dinas. Pertanian ada petang-petangat, kandang harus bersih, dan rutin. Hari Raya Idul Adha tahun ini jatuh pada Senin 17 Juni 2024 mendatang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menyatakan bahwa tahun ini permintaan hewan kurban mengalami peningkatan hingga 10% dari tahun sebelumnya. Heru Syaputra, Halim Atrian, JTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!